Wahda Zainal Imam ungkap alasannya angkat kaki dari DPD Gerindra, Maluku Utara. Politisi senior Maluku Utara, Wahda Zainal Imam buka suara atas kepindahannya dari DPD Gerindra, Maluku Utara ke DPW Partai Umat, Maluku Utara. Di mana ia memilih hengkang karena dirinya tidak masuk sebagai daftar caleg DPD, Maluku Utara. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Wahda pengunduran diri dari Partai dan PAW hanyalah surat, yang mana hal itu akan dilakukan pada 24 Juli sampai dengan 9 Juli 2023. Sembari menambahkan alasan dirinya memilih Partai Umat karena sejalan dengan harapan berpolitiknya. Sangat jampang, karena pengunduran diri dari Partai itu hanya dari saya, dari saya. Jadi saya menyuruh ke Partai Umat di Bandi, cuma itu, Jawa akan sesudah selesai. Bahwa ini tadi ada tanggal 24 sampai tanggal 9, dua minggu. Dua minggu. Itu kan cuma selesai. Tapi, Pak Haji, apa? Sebelum rencana untuk pengunduran diri, apakah sudah diberitahukan ke DPD Gerindra? Tidak perlu hak setiap orang. Pengunduran diri itu hak setiap orang. Kapan aja, waktu itu ke Partai Barat, tidak. Jadi tidak perlu harus diberitahukan. Mau doang diri, kan hak setiap orang. Kapan mau mundur, mau maju, saya harus menjadikan. Jadi saya pasti mundur. Nah, doang tidak calonkan, jadi saya coba. Doang tidak calonkan. Bilihan tidak calonkan saya. Karena saya tidak coba. Bukan ada hal yang lain, kan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.